Ya saudara, sebuah taman di Kabupaten Batang dibuat oleh tim penggerak PKK. Uniknya, taman ini dibuat justru dari 6 ton sampah yang seharusnya dibuang dan menjadi limbah. Bagaimana caranya? Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah taman PKK Batang yang berada di lingkungan sedang Batang. Dengan memanfaatkan 6 ton sampah plastik, baik bungkus mie instan, kopi sedu, hingga permen dijadikan satu dengan botol bekas air mineral untuk dijadikan ekobrik. Jumlah ekobrik sendiri dihitung mencapai 26.800 buah ekobrik. Tumpukan bekas botol air mineral yang berisi sampah plastik warna-warni ini tampak rapi tersusun dan indah di pandang mata. Ribuan ekobrik ini dibuat untuk kursi, beja, bagan taman, kapura taman, bagan hingga sebuah bangunan rumah greenhouse. Selain itu, di taman juga terdapat tanaman-tanaman yang bisa dijadikan obat keluarga seperti jahe, kunyit, dan sejenisnya. Taman ekobrik ini juga menyediakan kantin PKK yang hanya menyajikan makanan kecil jajanan pasar tradisional seperti kelepon, ketuk, awal, dan aneka jajan pasar lainnya. Pemerkasa taman ekobrik ini yaitu Uniku Selantasi Wihaji, yang juga ketua tim penggerak PKK Kabupaten Batang. Di latar belakangnya banyaknya sampah plastik yang ada di Kabupaten Batang dimanfaatkan untuk pembuatan ekobrik. Sementara kita yang memanfaatkan di PKK Kabupaten untuk menjadi taman seperti ini. Untuk selanjutnya, saya berharap ini harus dimanfaatkan kembali untuk pemanfaatan yang lebih positif lagi. Tidak hanya dikumpulkan saja, tetap menggunung, kemudian begitu saja. Tapi yang pertama saya minta untuk PKK yang khususnya memanfaatkan kembali ekobrik ini. Ya, kadang-kadang bisa di taman desa, bisa jadi gaburannya desa, pembatas desa antar desa, bisa jadi untuk taman macam-macam lah untuk dimanfaatkan kembali. Dati berada di lingkungan setedah Kabupaten Batang, namun taman PKK ini dibuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Ini yang membuat kita tidak bosan. Jadi ada sesuatu yang baru, dan ini bagian dari state-of-the-art PKK yang tidak hanya rutin mengerjakan program-program real yang barangkali menjadi tugas PKK, tapi juga men-support pemerintah daerah karena tugasnya PKK salah satunya itu, termasuk membuat inovasi, memanfaatkan lahan, tapi tidak hanya memanfaatkan lahan saja, ada juga edukasi tentang lingkungan. Ini pemanfaatan limbah plastik, dikelola dengan sedemikian serupa sehingga cantik. Nanti kita program bikin lagi, di sitomo juga akan kita bikin, kemudian di sekolah-sekolah nanti juga kita wajibkan ke mereka. PKK sudah insya Allah punya program itu, sehingga edukasinya itu yang lebih penting tentang cinta lingkungan. Saat ini taman PKK ini digunakan untuk menerima tamu bupati atau sekedar pertemuan ringan sembari menikmati jajar pasar dan KPI asli Kabupaten Batang. Arhimawan, Kompas TV, 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 Batang.